Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 177 ya, 177 yaitu reflection, merefleksikan tentang pembelajaran yang telah kamu lalui pada bab 3 ini. Pikirkan tentang pembelajaran kamu ya, kemudian isilah lembar berikut ini, ini refleksi pembelajaran. Jadi tulis nama, tingkat dan babnya sudah, tanggalnya kamu buat. Nah ini dia pertanyaan yang kamu wajib kamu jawabnya, apa yang paling kamu sukai? Maksudnya pelajaran di bab 3 ini bagian mana yang paling kamu sukai? Sebutkan. Kemudian apa yang paling tidak kamu sukai atau kamu temukan kesulitan di pelajaran tersebut? Nah sebutkan. Kemudian bagaimana kamu bekerja? Apakah kamu bekerja sendiri-sendiri? Atau apakah kamu bekerja dibantu oleh guru? Apakah kamu bekerja dibantu oleh teman-teman yang lain? Nah itu yang bagian pertama. Yang kedua apakah kamu bekerja dengan komitmen atau tanpa komitmen? Atau tanpa banyak komitmen. Komitmen ini apakah maksudnya apakah kamu rajin mengerjakan tugas atau tidak? Nah itu maksudnya. Kemudian apakah kamu bekerja dengan ada kesulitan yang kamu temui? Atau tanpa kesulitan sama sekali? Nah itu kamu rasakan juga bagaimana kamu bekerja dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di bab 3 ini. Kemudian sekarang saya bisa. Apa yang kamu bisa? Nah ini yang pertama meminta dan memberi pendapat tentang topik-topik umum di sekitar sekolah. Kalau sudah bisa maka ceklis di bagian yang ketawa ini. Tapi kalau ragu di sini, di bawah ini ya, di sini ya. Kalau tidak bisa sama sekali bagian di sini. Kemudian mengkategorikan tindakan-tindakan berdasarkan situasi yang diberikan. Nah kalau oke ceklis di sini. Kalau ragu ceklis di sini, kalau tidak ceklis di sini. Kemudian menulis instruksi-instruksi pada poster. Nah kalau oke di sini, ragu di sini, tidak di sini. Begitu juga yang lainnya ya. Nah jika kamu menceklis yang warna ini, gambar ini ya, yang ragu tadi ya. Yang ragu ini ya, kamu ceklis. Atau bagian di sini, nah kamu perlu memperbaiki bagian bab ini, bab tiga ini ya. Kemudian kamu juga harus membagikan dengan keluarga, apa pendapat keluarganya. Kemudian tanda tangan orang tua di sini. Ya begitulah untuk kali ini. Dan terakhir, nah ini halaman 178, ada gambar orang membuang sampah ketong sampah. Nah seperti ini yang benar. Jadi sampah itu tidak dibuang sembarangan. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.